Siapkan alat dan bahannya Langkah awal buat slipknot Kemudian buat 26 rantai Setelah mendapat 26 rantai Kemudian tambahkan 1 rantai Jadi totalnya ada 27 rantai Masuk rantai ke 26 Buat 1 sc pada masing-masing lubang Totalnya nanti Jadi ada 26 sc Setelah sampai ujung Mendapat 26 sc Kemudian tambahkan 1 rantai Lalu dibalik Lanjut membuat 26 sc Setelah mendapat 26 sc Kembali membuat 1 rantai Lalu dibalik Selanjutnya kita akan membuat Single sc Polak-balik Sampai mendapat 6 baris Setelah mendapat 6 baris Hingga jumlah lubang Tepi alasnya ini juga ada 6 Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 Teman-teman bisa tambahkan Kelipatannya yaitu Kelipatan 2 Ditambah 2 2 Dan untuk lebarnya juga Selanjutnya kita akan mengisi Masing-masing lubang berkeliling Dengan 1 single crochet Namun di setiap ujungnya 1, 2, 3, 4 Kita isi dengan 2 sc atau increase Untuk lubang awalan Ini kita akan isi terakhir Kita langsung mengisi Satu lubang dengan Satu single crochet Kemudian bertemu di ujung Diisi dengan 2 sc Lalu lanjut mengisi Satu lubang diisi dengan Satu single crochet Bertemu di ujung Lubang selanjutnya Kita isi dengan 2 sc Lalu lanjut Satu lubang diisi dengan Satu single crochet Sampai bertemu di penanda awal Bertemu di awalannya lagi Kita isi lubang penanda Dengan 2 sc Kemudian baris berikutnya Kita langsung mengisi Masing-masing lubang Dengan 1 sc Bagian back loop Tidak ada lagi penambahan Atau increase Di setiap ujung lubangnya Langsung diisi dengan Satu single crochet Beri penanda Di single crochet awal Isi lubang rantai Dengan 1 sc Back loop Sampai bertemu di penanda awal Lagi Bertemu di awalannya lagi Kita akan langsung Membuat motifnya Buat 1 rantai Kemudian lompat di 1 lubang Masuk lubang berikutnya Buat 1 sc 1 rantai Kemudian lompat di lagi 1 lubang Masuk lubang berikutnya Buat 1 sc 1 rantai 1 rantai Lompat di lagi 1 lubang Masuk lubang berikutnya Buat 1 sc 1 rantai Lompat di lagi 1 lubang Masuk lubang berikutnya Buat 1 sc 1 rantai Ulangi Pola yang sama Memutar Sampai bertemu Di awalannya lagi Bertemu di awalannya lagi Tersisa 2 lubang Lalu buat slip stitch Di lubang sebelum penanda Kemudian buat lagi slip stitch Di lubang 1 rantai ini Yang tadi diberi penanda Kemudian masuk baris berikutnya Kita akan ambil 3 kaitan benang Panjangkan benang sedikit panjang Ini dianggap sebagai 1 kaitan benang Lalu masuk di lubang bawah 1 sc 2 Kemudian masuk di lubang 1 rantai 3 Setelah mendapat 3 serat Keluarkan Lalu 1 rantai Kembali Mengambil 3 tarikan benang Masuk di lubang yang sama 1 Masuk di lubang bawah Single crochet 2 Masuk di lubang 1 rantai 3 Ada 4 serat Keluarkan 3 serat 1 2 Kemudian 1 rantai Kemudian ulangi Mengambil 3 tarikan benang Masuk di lubang yang sama 1 Masuk di lubang bawah single crochet 2 Masuk di lubang 1 rantai 3 Terdapat 4 serat Keluarkan 3 serat 1 2 Kemudian 1 rantai Ulangi pola yang sama Memutar Sampai bertemu Di awalannya lagi 1 2 3 3 5 5 6 8 9 9 10 13 15 6 Nah teman-teman Tersisa 2 lubang Kita buat lagi Satu motif Setelah bertemu di awalannya lagi Buat slip stitch Di lubang single crochet Yang ini Masuk baris berikutnya Buat satu rantai Lalu masuk lubang satu rantai ini Buat Satu single crochet Satu rantai Lalu masuk lubang berikutnya ini Buat Satu single crochet Satu rantai Masuk lubang berikutnya Buat Satu single crochet Satu rantai Masuk lubang berikutnya lagi Buat satu single crochet Satu rantai Ulangi pola yang sama memutar Sampai bertemu di awalannya lagi Bertemu di awalannya lagi Buat slip stitch Dua kali ya teman-teman Di single crochet awal Satu Kemudian di lubang Satu rantai Dua Beri penanda Di slip stitch yang awal Baris berikutnya Panjangkan benang Kita akan membuat motif Yang sama seperti baris sebelumnya Yang sama seperti baris sebelumnya ini Satu benang panjang ini Sudah dianggap sebagai satu tarikan benang Kemudian masuk di single crochet bawah Dua Lalu masuk di lubang satu rantai Tiga Terdapat tiga serat benang Lalu keluarkan Kemudian satu rantai Kembali membuat tiga tarikan benang Masuk di lubang yang sama Satu Lalu masuk di lubang single crochet bawah Dua Lalu masuk di lubang satu rantai Lalu ada empat serat Keluarkan Satu Dua Lalu satu rantai Lalu ulangi lagi Ambil benang Satu Dua Tiga Kemudian keluarkan Satu Dua Lalu satu rantai Ulangi Ulangi pola yang sama Memutar Sampai bertemu Di awalannya lagi Bertemu di awalannya lagi Kita buat lagi Satu motif ya Kemudian buat slip stitch Di motif awal Di sini Namun kita slip stitchnya Dengan Mengganti benang warna merah Marun Masuk baris berikutnya Buat slip stitch Lalu satu rantai Kemudian masuk di lubang yang sama Buat satu single crochet Satu rantai Lompat di satu lubang Masuk lubang berikutnya Buat satu single crochet Satu rantai Kemudian lompat lagi satu lubang Masuk di lubang berikutnya Buat satu single crochet Satu rantai Ulangi pola yang sama Memutar Sampai bertemu Di awalan lagi Masuk baris berikutnya Kita slip stitch Dua kali Di lubang single crochet awal Satu Lalu di lubang satu rantai Dua Kemudian berikutnya Caranya sama Yaitu Ambil Tiga tarikan benang Satu Dua Tiga Terdapat Tiga serat Lalu Keluarkan Kemudian Satu rantai Ulangi lagi Ambil Tiga tarikan benang Masuk di lubang yang sama Masuk di lubang yang sama Masuk di lubang bawah single crochet Masuk di lubang satu rantai Tiga Lalu keluarkan Satu Dua Kemudian satu rantai Masuk di lubang yang sama Satu Dua Tiga Lalu keluarkan Satu Dua Kemudian satu rantai Lanjut Selanjutnya ulangi Hingga satu putaran motif Kemudian nanti Naik ke atas Polanya sama Seperti baris sebelumnya Ini kita lanjutkan Nanti kita akan bertemu Di baris yang terakhir Nah teman-teman Ini setelah sampai ujung Kemudian putus benangnya Lalu rapi-rapikan Lalu saya beri penanda Di kanan dan kirinya Kita hitung Sepuluh rantai Dari penanda Belah kanan dan kiri Selanjutnya Kita akan membuat Tali handlenya Lepas penanda Kemudian masuk ke lubang penanda Ambil benang warna yang sama Kemudian buat Satu rantai Lalu ambil Ambil tiga tarikan benang Satu Lalu masuk di lubang bawah Dua Masuk di lubang satu rantai Tiga Kemudian keluarkan Lalu satu rantai Ulangi Ambil tiga tarikan benang Masuk di lubang yang sama Satu Dua Tiga Ada empat serat Lalu keluarkan Satu Dua Kemudian satu rantai Lalu ulangi membuat Motif yang sama Sampai mendapatkan Sebelas motif Atau sampai bertemu di penanda Bertemu di penanda Kita lepas Lalu ambil benang Keluarkan tiga serat Satu Dua Kemudian ambil benang warna coklat Kita tarik Kemudian dibalik Lalu buat satu single crochet Satu rantai Di lubang bawahnya Kemudian lompat di satu lubang Masuk lubang berikutnya Buat Satu SC Satu rantai Lompati lagi satu lubang Masuk lubang berikutnya Buat Satu SC Satu rantai Ulangi Sampai bertemu di ujung lubang Nah ini tersisa satu motif Satu lubang Kita skip ya Langsung dibalik Kemudian kembali membuat motif Puffnya Atau tiga tarikan benang Masuk di lubang satu rantai Satu Lalu di lubang bawah Single crochet Dua Lalu di lubang satu rantai lagi Tiga Ada empat serat Kita keluarkan semuanya ya Kemudian satu rantai Lalu masuk di lubang yang sama Satu Masuk di lubang bawah Single crochet Dua Masuk di lubang satu rantai Tiga Ada empat serat Lalu keluarkan Satu Dua Kemudian satu rantai Ulangi Sampai bertemu di ujung Tersisa dua lubang ya Kita skip Kemudian ganti benang warna kuning Ambil benang Kemudian dibalik Lalu masuk di lubang bawah Buat satu SC satu rantai Lompati Lompati satu lubang Masuk lubang berikutnya Buat satu SC satu rantai Lompati lagi satu lubang Masuk lubang berikutnya Buat satu SC satu rantai Ulangi Sampai Ujung Sampai di ujung Tersisa satu motif Kemudian dibalik Lalu kembali Membuat Motif Seperti di bawah Dan seterusnya Kita akan membuat Pola yang sama Naik ke atas Membuat Pola pengurangan Selamat menikmati Selamat menikmati